PEMAIN KETURUNAN INDONESIA BERDARAH SOLO PEMAIN KETURUNAN INDONESIA BERDARAH SOLO TOM HAYE MEMILIKI DARAH CAMPURAN INDONESIA-BELANDA Dalam tubuh gelandang enerjik ini mengalir dari Solo dan Sulawesi Utara Kakak pemain kelahiran Amsterdam pada 9 Februari 1995 itu berasal dari Solo Dan neneknya memiliki keturunan Sulawesi Kini Tom Haya bermain di NAC Breda di Eredivisi Belanda Selama 26 tahun menjadi warga Belanda Tom Haya yang berusia 26 tahun Bulepura membela timnas Belanda Senior Kini membuka peluang Tom Haya direkrut timnas Indonesia Andai saja tidak dipanggil oleh timnas Belanda Sebelumnya Tom Haya hanya bermain di timnas Belanda Junior Sebelum di NAC Breda Tom Haya pernah bermain di seri A Liga Italia pada tahun 2019 Dia bermain di Lecce, Tom Haya membantu Lecce promosi ke seri A Liga Italia pada tahun 2019 Kepiawainnya memainkan bola membuat pemain bernomor punggung 33 di NAC Breda itu dipanggil The Professor Julukan itu diberikan rekan setimnya karena kebiasaan Tom Haya memberikan masukan kepada tim pelatih Ya, dengan tinggi 177 cm, Tom Haya kokoh dalam memainkan peran sebagai gelandang bertahan Selama 54 kali berseragap NAC Breda, Tom Haya sudah mengoleksi 5 gol di Liga Belanda Tom Haya termasuk pemain yang sempat diisukan akan dinaturalisasi oleh PSSI pada tahun kemarin Namanya pernah masuk dalam 24 skuad pemain keturunan Indonesia di Eropa yang dipantau PSSI Tom Haya pun ikut men-followers akun Instagram PSSI Ini bisa menjadi kode Tom Haya ingin membela timnas Indonesia seperti pemain keturunan Indonesia lainnya Ya, jika Tom Haya bersedia membela timnas Indonesia bakal menambah kekuatan di sektor gelandang bertahan dan gelandang serang Terlebih dengan sudah masuknya, empat pemain naturalisasi Sandi Wals, Jody Amat, Mesh Hilger, dan Raktar Otamangon Sosok Tom Haya bisa menjadi penguat tinas Indonesia Ya, dan lantas bagaimanakah menurut pendapat kalian? Apakah kalian setuju? Silahkan kalian tulis di kolom komentar Terima kasih Terima kasih.